Sistem 2-3-2 yang diterapkan di final NBA tidak semua selesai di tujuh game. Ada pula tim yang sudah menang telak empat kali. Namun dari berbagai final, tahun 1993 menjadi salah satu perlawanan seru. Dua tim, Chicago Bulls dan Phoenix Suns sama-sama kesulitan untuk menang di kandang sendiri. Final NBA tahun 1963 menjadi salah satu pertemuan paling diingat. Dengan format 2-3-2, baik Chicago Bulls maupun Phoenix Suns kesulitan meraih kemenangan kandang. Dari enam pertandingan, Bulls hanya mampu sekali menang di United Center, markas mereka. Sementara Suns tak bisa menang saat bermain di depan pendukung mereka. Dua tim ini justru sukses dalam laga tandang. Inilah yang menjadikan sistem 2-3-2 berbeda dan lebih hidup dari tahun-tahun sebelumnya. Laga kandang yang semula diprediksi akan mempermudah tuan rumah justru tidak pernah tersaji. Suns kalah di dua pertandingan pertama saat Michael Jordan dan rekan-rekannya bertandang ke US Airways Center. Namun Charles Buckley, pentolan Suns saat itu membawa timnya berbalik unggul di markas Bulls dalam game ketiga dan kelima. Sementara Bulls hanya mampu satu kali meraih kemenangan sebagai tuan rumah. Final akhirnya berakhir di game enam. Digelar di markasan, tim asuhan Paul Westphal kala itu tidak bisa mencuri poin di kandang. Kemenangan di game enam menjadi milik Bulls yang sekaligus merebut gelar 3-peer. Final di tahun tersebut membuktikan tuan rumah belum tentu selalu mendominasi pertandingan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.